Selamat datang di channel MS Support, pada setan kali ini saya akan membagikan informasi terbaru seputar dunia olahraga sepak bola. Duel Manchester United vs Newcastle akan dikelar di Old Trafford hukum luas 1.00 WIB. Live streaming Manchester United vs Newcastle dapat ditonton di Mola TV. Manchester United menjadi klub paling disorot pekan ini. Pasalnya, klub berjuluk Setan Merah ini telah memulangkan pemain bintang mereka, Cristiano Ronaldo. Di pekan ini, sang bintang predepreksi akan kembali menjalani debutnya bersama Manchester United. Kedatakan Ronaldo kemungkinan besar juga membawa dampak serius di lini depan Setan Merah. Kehadiran Raja Timeless Portugal itu tak serta-merta membawa kabar bahagia semata. Ia tak akan senang bila hanya menyaksikan rekan-rekannya beraksi dari baku cadangan saja. Alhasil, pelatih oleh Surkejar harus memotar otak untuk melibatkan sang mega bintang dalam permainan. Mau tak mau, oleh akan mengusur satu pemain demi memberi tempat bagi Ronaldo. Disinilah kejenisan seorang oleh Surkejar diuji. Apakah pria asal Norwegia itu akan memainkan skema yang biasa-biasa saja atau mampu mencintakan ide kreatif? Jika mengacu pada posisi bermain, maka Edison Kapani lah yang akan menjadi korban. Ronaldo yang sekarang lebih bermain sebagai penyerang nomor 9 akan mengisi pos tersebut di daftar susunan pemain. Ia bakal dilayani oleh Bruno Fernandes dan Jadun Sancho dari lini kedua. Sosok Miss Greenwood juga akan menebar teror ke gawangnya Crystal dengan beroperasi dari sisi kanan. Jika demikian, maka Surkejar tetap akan menggunakan formasi 4-2-3-1. Dimana Paul Pogba kemungkinan akan berduet dengan Matic atau Van de Beek di posisi gelandang jangkar. Namun tak mentuk kemungkinan bagi oleh mengebrak pekem yang selama ini ia gunakan. Pelatih berusia 4-8 tahun tersebut bisa saja menggunakan skema super ofensif dalam timnya. Formasi 4-4-2 diaman akan menjadi pilihan paling nyaman untuk mengawali fantasi sang pelatih. Ia bisa menuitkan Ronaldo dan Cavani di pos penyerang Manchester United. Setelah itu, Bruno Fernandes, Jadun Sancho, dan Paul Pogba akan sedang mengisi peran di lini tengah. Itu menyaksikan suatu tempat untuk Matic atau bahkan Lindelof sebagai gelandang bertahan. Atau Surkejar bisa menggunakan formasi 4-3-3 dalam laga nanti. Ia bisa menempatkan Ronaldo, Cavani, dan Greenwood di lini depan. Bruno Fernandes, Paul Pogba, dan Matic akan mengawal dan memberi pasukan bola dari lini kedua. Jadun Sancho harus mengalah untuk berada di bangku cadangan bila sang pelatih memilih opsi ini. Oleh Surkejar tak perlu terlalu khawatir terkait potensi ancaman yang dimiliki Newcastle. Mereka hanya perlu mematikan Saint-Maximin untuk meredam serangan Newcastle. Tentu tugas itu tak akan semudah seperti yang dibayangkan. Namun, Luguesau dan Fambisaka kemungkinan bakal cukup telaten untuk mengawal pemain asal Perancis tersebut. Dan juga terima kasih kepada para penggemar setiap Manchester United yang sudah menonton video ini. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya biar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru seputar dunia olahraga sepak bola. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.